Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi kali ini Pagi hari ini kita bakalan menjelajahi Pedesaan yang berada di Situ Daun Desanya namanya Desa Situ Daun teman-teman Dan kita bakalan melusuri Pedesaan yang masih alami disini teman-teman Di daerah Bogor lah ya Cerita langsung terang bawah saya lah Jadi jalurnya itu ada dua teman-teman Ada yang naik kesana Sama ada yang jalur kesini Nah sebelum kita kesana Kita coba kesini dulu ya teman-teman Dan ya Kalian coba Simak videonya Suaranya Masih sejuk banget disini Ini teman-teman Wah Asya Allah Suara-sara alamnya tuh Masih dapet banget Pokoknya disini Wah Disini kayaknya pernah ada longsor nih Kayak bekas longsor gitu Masih ada pade Masih dapet banget Wah ini kayaknya Oh enggak Tapi kayak bekas-bekas Ini ya Tanah turun gitu Suasana alamnya Asli ya Ini mengingatkan aku Tahun 90-an Iya enggak sih Kayak Apa Suasana magi Tahun 90-an Ah Sejuk banget Wah Kiri itu masih Bambu-bambu ya Tuh Ini bekas longsor nih Tanahnya ambruk Masya Allah Ternyata disini Sejuk juga ya Masya Allah Suasana alamnya tuh Masih dapet ya Wuh Disini ada Saung nih Ini kayaknya Ternak ikan kayaknya Apa ternak keong Masa keong di ternak Tapi ini salut ya Untuk Kepala Desa disini ya Ini jalurnya tuh Sudah rapi tuh Tadi kalian bisa lihat Dari sana Itu jalurnya Sudah dicor Sudah Apa Dibikin Tanggul Begini teman-teman Berarti kan Menandakan Desa ini Lumayan maju nih Dan Suasana disini tuh Masih agak sejuk sih ya Nah Penduduk desa sini tuh Masih melakukan Bercucok tanam ya Seperti Bertanam Memang tadi aku sempat nanya Sama ibu-ibu Di depan Dulu tuh Ini tuh masih sawah Bukan hutan Tapi melainkan Ini masih sawah Masih Padat sama sawah Hingga akhirnya Berkembangnya Jaman Sekarang ada beberapa rumah Tui sono-sono tuh dulu sawah guys Tapi sekarang sudah Perumahan ya Tapi masih ada beberapa Sawahnya ya Dan aku juga sempat Bertanya Kenapa sih Desa ini kok disebut dengan Situ daun Ternyata Di depan tadi Sana itu Itu pernah ada Situs Yang mungkin Menyerupai daun Gitu Gisi Cuman sekarang Sudah gak ada guys Katanya Sudah ada Bangunan rumah Yang Ibaratnya tuh Udah Ilang lah Situs itu Sangat disayangkan Banget ya Padahal Itu kan Iconic ya Iconic yang ada disini Sayang banget lah Aduh Suasana itu Waduh guys Sepertinya Ada dari warga Yang lagi Tel musik ya Disini ada Pemakamannya juga Nah Ini mungkin teman-teman Kalau misalnya Pakai handset Kedengeran banget Suasananya Rumah-rumahnya tuh Masih Semi-semi modern ya Untuk ada Berapa kakak disini Aku kurang paham Tapi yang jelas Cuman ada Beberapa rumah doang Iya gak sih Tapi ke atas tuh Masih ada sih Sebenernya Nah sini juga Ada jalur Wah Mataharinya Sudah Terbit Terang ya Wah Kesana Kemana tuh Pohon bambu Wow Tapi kalau aku kesana Copyright pasti guys Tuh Tuh Walalalala Gak bisa Gak bisa Gak bisa kesana guys Kita kesana aja dah Coba kita kesana Copyright pasti Aku udah feeling Kalau kesini kemana Kepersawahannya Kepersawahannya apa ya Wah Sini juga ada Satu makam Oh sih masih ada beberapa rumah nih teman-teman Jalannya ini tanah merah ya Masih agak Nicin-nicin gimana ya Duh licin banget ini jalanan Oh sana masih persawahan Masya Allah Ini sumpah men Sejuk banget disini Adem Tentram Tapi sayangnya Tanah merahnya sangat licin disini Sandalku beberapa kali Pengen kepleset dulu guys Disini juga ada makam Jadi memang mayoritasnya tuh Bertanam Terus Ternak Ini ngomong-ngomong Aku gak tau Ini tembusnya kemana nih Karena jalurnya seperti ini guys Apa dia tadi jalan Terus Tapi gak tau kemana Ini kemana nih Ini keatasnya ada jalur Tapi aku gak tau kemana Coba kita ke jalur sini ya Wow Ini licin banget ini Copyright ya Ini enak banget Ini nongkrong disini ya Menikmati suasana alam Suara jangkrik Walalah Jalannya seperti ini dong Walalah Aku sih gak yakin ya Dengan sendal Seperti ini Terus Anak gak yakin aku Masya Allah Oh ini kita Ke bawah sini guys Tuh Kita sudah ke bawah Jadi yang tadi jalur Aku bilang di awal itu Tembusnya ke sini Yang tadi itu ke sana Tadi ke atas Ke atas tapi Copyright guys Tapi gak apa-apa Nanti kita kelilingin Di daerah sini ya Teman-teman Walalah Licin Sumpah disini Licin Ini sih sendalku yang licin 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 banget Ini tajam Licinnya ini Tampun Ini gak lucu Kok koperaset disini sih guys Lah bodoh lah Gak usah pasang Licin banget Sumpah sedarnya Tuh Tuh Licin guys Bukan apa-apa Oke teman-teman Jadi Seperti itu Desanya Desa Situ Daun Ya Dimana Dulunya Kata pengakuan warga depan Tadi Ibu-ibu Pernah ada situs Situs Situ Daun Cuman karena Terbangunnya Suatu rumah Salah satu rumah Ya jujur sih Aku juga gak tau Rumah yang mana ya Dan Hingga akhirnya Hilang Situs itu Itu sih yang disayangkan Harusnya tuh Situs Peninggalan seperti itu tuh Harus dilestarikan Teman-teman Nah makanya Kenapa disini Disebut dengan Situs Situ Daun Itu Ya masih asli ya Dan Wah sejuk banget Disini teman-teman Ya Oke lah teman-teman Mungkin videonya sampai sini dulu Mesti wak Aku mau ucapin terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Thank you Akhir kata aku ucapkan Malaikat tidak pernah salah Setan tidak pernah benar Manusia bisa salah bisa benar Kita sebagai manusia Saling mengingatkan Satu sama lain Gua Samana Banna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ciii Huuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.